Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya para warga RT 016 Jumpa kembali dengan channel Hansip Channel yang akan menghibur kita semua Dengan narakopla-narakopla yang tersebar di jagad raya ini Sahabat semua Pertama mari kita bersyukur kepada Allah SWT Karena atas limpahan rahmat, nikmat, karunia dan anugrah Yang Allah berikan kepada kita Sehingga hari ini kita bisa Sehingga pada hari ini kita masih bisa tertawa bahagia Oke sahabat semuanya Kali ini kita akan mengulas Mengupas tuntas sebuah video Yang bersumber dari siapa lagi Kalau bukan Kuncop Markuncop Nah kalau disini namanya Kuncop Markuncop ya Kalau di channel Bumtri namanya Cop Papin Copi Di channel yang lain namanya Suneo Jadi namanya banyak Kalau Pak Hansip manggilnya Kuncop Markuncop Baik sahabat semua Nah videonya itu tidak jauh-jauh dari Hayalan tingkat tinggi ya Bukan cita-cita setinggi langit ya Tapi hayalan setinggi langit Bahkan saking tingginya Hayalan nenek narakopla Kuncop Markuncop ini Sampai menembus langit ketujuh Nah ini ceritanya nanti Hanya ada di channelnya mereka Yang seperti ini Nah kita terhibur Dengan adanya orang-orang seperti ini Nah awalnya Di awal kesaksian Si nenek ini Dia menggunakan Teks yang sudah disiapkan Jauh-jauh hari Oleh Kuncop Markuncop ini Sahabat semuanya Nah namun Apa yang terjadi ketika Teks itu hilang Nah mari kita cek saja Videonya yang berikut ini Jauhnya Jadi bapak saya Dulu tukang emas Jadi dia Di lagi Lagi Di tempatnya Didrell lah Sama Pesawat Belanda ini Kena pelor lah bapak saya Lutupnya Jadi Pelornya Nyasarlah begitu Terus Masuk ke Apanya Urat nadinya Jadi kisah ini Diawali dengan Bapaknya yang Tukang emas Kemudian Didrell Sama orang Belanda Ini zaman Penjajahan berarti ya Ceritanya ya Di zaman penjajahan Bapaknya itu sudah Punya tokoh emas Kemudian didrell Sama Belanda Kena pelor lah Kena pelor lah Lutup Bapaknya Sampai ke Urat nadinya Nah ini saya mulai Bingung disini ya Lutupnya kena pelor Sampai ke Urat nadi Lutupnya kena pelor Sampai ke Urat nadi Nah ini Susah untuk Membayangkannya ini ya Situasi yang sulit Ini untuk Dibayangkan Ya Lumayan lah Kita terhibur dengan Ocehan-ocehan Seperti ini Dan ini masih Pakai teks ya Sahabat Jadi Masih lancar Dia ceritanya gitu Nah lalu bagaimana Kalau teksnya hilang Nah di dalam video ini Tekstnya sempat hilang Bagaimana kejadiannya Setelah teksnya hilang Apakah ibu ini Tetap lancar Berceritanya Atau malah Berselancar Kemana-mana Oke kita cek Yang berikut ini Ini cuci kepala Pakai kain putih Bawa ayam merah Begitulah Nah Akhirnya Sesudah itu Baru Sekarang saya mengerti Kenapa begitu ya Haleluya Terus Tahun Ah ya Oke Kembali lagi Saya minta cerai Karena Kok Apa Kosek salus Ada Ada aja Gak tau deh Akhirnya Tahun 83 Tiba lah Tahun 1983 Mulailah Datanglah surat Kakak saya Dari Medan Ini Kakak suami saya Nomor 4 Anaknya Mau kawin Sama pendeta Pendeta sastra sendiri Kasian Si Jones kan Tapi Dia tetap juga Ketawa kan Aduh Kalau kakek ini Sudah Tertawa Ini Susah bagi kita Untuk Menahan Tawa ya Karena Tawanya itu Nular Sahabat semuanya Tapi Benar juga Kata kakek ini Kasihan kita Melihat Si Jones on chop Ini Iya Kasihan Karena dia Ditipu mulu Sama narakopla Nya gitu Narakopla Nya bilang Dia murtadin Si on chop Langsung percaya Tanpa Menyaring Atau Menseleksi Terlebih dahulu Tapi saya ingat Dulu katanya Si on chop Ini bilang ya Bahwa Orang-orang Yang dihadirkan Di channelnya Itu Sudah Mengikuti Seleksi yang ketat Katanya Sudah melalui Seleksi yang ketat Hasil seleksi Yang ketat Saja Seperti ini Kan Apalagi Yang tidak Diseleksi Nah ini Makanya dia Tertipu nih Sama narakopla Dikiranya Betul-betul Murtadin Tapi ketika Tekstnya hilang Pikirannya juga Terbang melayang Sehingga Ceritanya Entah kemana-mana Aduh Cop Cop Kita lanjutkan Ini ada yang Lebih kopla lagi nih Lanjutan dari Si nenek legend ini Silahkan Disimak Katanya Terus Mari kita berdoa Apalagi mau didoakan bu Ini Ini Terus didoakannya Begitu Ikut-ikut Saya berdoa Dia bilang Ikut-ikut Saya akui lagi Dosa saya Karena masih ada Yang kemarin sama laki-laki itu Masih sedikit Manja Yang kemarin itu sedikit Ah itu aja kok Dosa Saya pikir Tapi itu Sesudah itu Udah ada yang ikut-ikut saya Saya gak ngerti Terus Didoain imu ini Yang dua kedua itu namanya Dua-dua kali didoakan Saya akui lah Dosa saya Saudaraku Yang sakit hati lah Yang dendam lah Akhirnya Teng Gitu enak kali Ih Lega banget Lega banget gitu Kayaknya ada Ada tua dalam ruangan ini Tapi saya gak liat Saya gak liat Wajah Siapa-siapa Tapi Perasaan saya Saya peluk Dia begini Tapi saya gak liat wajahnya Itu gak jelas Saya bilang begini Tuhan Dimana tuh selama ini Tuhan enak kali Saya peluk Dia begini Tapi Saya gak liat wajahnya Itu gak jelas Saya bilang begini Tuhan Dimana tuh selama ini Tuhan enak kali Enak kali Aku dapui Aku dapui Dosa aku Tuhan ampuni Enak kali Tuhan Malang Arsenal Malang Si oncop Aduh Lucu ya Jadi Sahabat semuanya Anda Kalau tidak tahu Awal Mula Meme-nya Nenek ini Yang Saya peluk Dia begini Saya peluk Dia begini Enak kali Tuhan Enak 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 Kali Tuhan Enak Kali Enak Kali Aku dapui Dosa Aku Enak Kali Tuhan Saya sampai lupa Di tahun Berapa Ini Kesaksiannya Cuman Kalau tidak salah Itu Tahun 2020 Ini Nenek ini Memberikan kesaksian Di channelnya Si oncop Ini adalah Video pertama Yang membuat saya Tertawa Terbahak Tidak ada Henti-hentinya Nah dari situlah Saya memulai Untuk Melihat Semua Video-video Si oncop Ini Ternyata Isinya memang Seperti ini Semua Gitu Cuman Diawali Oleh Ibu ini Gitu Lucu ya Sahabat Dia memeluk Tuhannya Dan enak Kali Katanya Aduh Malang Si oncop Karena ditipu Terus ya Sama cerita-cerita Yang begini Ya anehnya Si oncop Percaya pula Dengan cerita Seperti ini Tambah lagi Dengan Pengikut-pengikut Subscribernya Si oncop Percaya pula Dengan ini Ya tapi Tidak apa-apa lah ya Hiburan buat kita semua Ini betul-betul Sangat menghibur Jika kita Punya Masalah Dengan hormon Kebahagiaan kita Video ini adalah Obat Video ini adalah Solusi Untuk menjawab Masalah Hormon Kebahagiaan itu Oke Ada yang lebih Parahnya lagi Masih bersama Dengan Nenek legend ini Saya sebutnya Nenek legend ya Karena memang Sangat legend Di Di acara-acara Atau reaction-reaction Video saya Ini yang betul-betul Legend ini Yang Kalimat Saya peluk Dia begini Oh enak kali Tuhan Enak 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 kali Tuhan Gitu Kita lanjutkan Jadi sama ibu itu Dua kali saya Didoakannya Di kamar itu Kamarnya yang sama Mada itu doa Aku kasih tau lah Dosa aku lagi Entah apa-apalah Lalu Didoakannya saya Wah Tiba-tiba Kayak Saudaraku kayak Apollo Tengok Apollo Saya diongkat begini Lalu saya lihat orang Apa Diikat Terikat banyak Ada balok Gede Balok itu Gede sekali Kayu-kayu Balok Gede Udah terkelupas Manusia itu Diikatin disitu Ya saudaraku Ada yang Keringat Kasian Pendeta pun saya lihat Nggak usah saya kasih tau Siapa pendetanya Pendeta pun saya lihat Nggak usah saya kasih tau Siapa pendetanya Pendeta pun saya lihat Nggak usah saya kasih tau Siapa pendetanya Nah disini Si Oncop Sudah mulai ketakutan Dan kecemasan Mendengar Cerita dari Narokopla Sendiri Bahwa Ketika narokopla Ini diangkat Gitu ya Kayak Apollo Tadi katanya Dia melihat Ada orang yang disiksa Termasuk pendeta Ya mungkin Salah satu pendetanya Itu adalah Si Oncop Nah disini Si Oncop Sudah kecemasan Tuh lihat tuh wajahnya Dia mulai ketakutan Ternyata Ternyata dia nanti Diazab juga Diikat juga Aduh Ini makin Kopla nih sahabat Tapi dia tetap Juga ketawa Lanjut ya Dia bilang Dia bilang sebentar lagi Kita minum Makan roti Ibu Inilah tubuh Kristus Dan kita minum Darahnya Tanda kita Persatuan kita Dengan dia Akhirnya Saudaraku Mulai lah Datang roti Cuman ibu Diazab juga Bilang terima kasih Tuhan Untuk roti ini Begini-begini Saya bikin begitu Mudah Datang lagi Anggur Bilang lagi Terima kasih buat darah Mau bilang Terima kasih Amin Wah tiba-tiba Saudaraku Saya diangkat lagi Apakah ikut Padaan saya ini Terangkat Aku gak tau Bilangkat saya Aduh Tuhan Kelangit Kelangit Mungun yang cantik Mungun yang cantik Dilewati Tembus Tembus langit pertama Diangkat lagi Tembus langit Masuk saya Langit kedua Saya lihat Tuhan Yesus Di situ Terusali dia Gede kali gambarnya Gede kali dia Di situ Tapi dia nangis Dia nangis Dan saya gak makan Kayak Melayang tos Akhirnya Datanglah orang Persekutuan Empat orang Empat orang Udah pusing semua Saya mau nari tos Iya Nari biasanya Saya kan orangnya pendiam Tapi dia Tetap juga ketawa Kan Oke Sahabat Hansip Warga RT 016 Itu dia Video narakopla Yang super duper Kopla Dari Kuncok Merkuncok Yang Diawani Dari Suatu ketika Bahwa Bapaknya Di zaman Belanda Kenak Pelor Lututnya Sampai ke Uret Nadi Lalu ketika Dia sudah Kristen Dia diangkat Ke atas Oleh Tuhan Dan dia Melihat Bahwa ada Beberapa orang Pendeta Yang ternyata Diikat Dan disiksa Di sana Nah Apakah salah satunya Si kuncok Markuncok Kita tidak tahu Tapi kita doakan saja Dan cerita ini Diakhiri dengan Makan roti Dan minum Anggur Serta cerita Yang semakin Ngamur Ya Oke Baiklah itu saja Sahabat semuanya Semoga anda terhibur Dan memang Seharusnya anda terhibur Kalau tidak Nanti si oncom Tidak mau lagi Membuat acara Seperti ini Sekarang saja Dia ada jarang Upload Atau menghadirkan Menampilkan orang-orang Seperti ini Makanya kita harus Paksa diri kita Terhibur Ini adalah Hiburan sejati Di masa pandemi Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh